Shalom anak-anak muda, hari ini saya coba berbagi tentang 15 sikap wanita yang tidak disukai pria Nah harapan saya apa yang saya bagikan ini dapat membantu serta memberkati sehingga kita bisa memperbaiki apa yang perlu diperbaiki sehingga teman-teman wanita engkau bisa menjadi berkualitas dan engkau menjadi yang terbaik sehingga pria boleh tertarik dan engkau jadi wanita yang dia dambakan atau dia idamkan Nah berikut ini ada 15 sikap wanita yang tidak disukai pria Yang pertama adalah wanita yang pemalas Pria tidaklah suka dengan seseorang wanita yang pemalas sebab orang malas tidak akan mencapai apa-apa Orang yang malas tidak akan memaksimalkan kehidupannya bahkan Tuhan tidak memberkati orang pemalas Untuk itu hampir semua pria tidak suka dengan wanita pemalas Jadi kalau teman cewek kita hari ini Engkau orangnya Engkau orang yang pemalas Terlalu banyak alasan Maka pesan saya Perbaikilah Sehingga engkau bisa menarik di mata pria Jadi sifat yang pertama sikap wanita yang tidak disukai pria adalah pemalas Yang kedua Sifat kekanak-kanakan Nah sikap yang kekanak-kanakan dari seorang wanita itu jelas tidak disukai pria Sebab kalau masih kekanak-kanakan Maka belum siap untuk membicarakan pernikahan Belum siap untuk bertanggung jawab Jadi kalau hari ini teman-teman terkhususnya wanita Engkau masih kekanak-kanakan Engkau ngambekan Engkau egois Engkau cuek Atau hanya mementingkan diri sendiri Ini kan sikap dari seseorang yang kekanak-kanakan Saran saya Pesan saya Ini harus diperbaiki Sehingga engkau makin hari Makin dewasa Saya percaya pria yang dewasa Pria yang berpikiran maju ke depan Maka yang dicari adalah wanita yang dewasa Bukan kekanak-kanakan So Sifatmu yang kekanak-kanakan Ngambekan Egois Cuek Dan segala macam Perbaikilah Sehingga engkau menjadi wanita yang diidamkan Didambakan oleh pria Nah kemudian Sikap wanita yang tidak disukai pria Yang ketiga adalah Suka menggosip Saya sendiri Tidaklah suka melihat orang yang suka menggosip Namanya menggosip itu kan Mengumbar kelemahan orang lain Mengumbar kesalahan orang lain Dan menjelekan nama orang lain Nah orang seperti ini Adalah Orang Adalah Pasangan Yang Yang akan mendatangkan masalah Orang seperti ini Masalah kecil bisa menjadi besar Orang seperti ini Tidak akan mendatangkan berkat So Kalau kita masih suka Gosipin orang Ngejelekin orang Fitnah orang lain Maka saran saya Perbaikilah Sikap yang demikian Sikap yang demikian Sikap yang demikian adalah Salah satu Kekuatan dari wanita Kekuatan dari wanita Adalah sopan santun Bertutur kata Benar dalam berucap Maka itu akan menarik perhatian Dari seorang pria Yang keempat Sombong atau angkuh Saya pernah bertemu Dengan satu cewek di Jakarta Dan kita ada beberapa orang Kita ngobrol dalam satu waktu Lumayan lama Dan teman si cewek ini Dia mulai berbicara Dan ada yang mengganjal di hati saya Dimana dia merasa paling benar Dan orang lain tidak dianggap Dan tentunya apa yang dia lakukan Mendatangkan hal-hal yang kurang baik Orang banyak yang kurang respect terhadap dia Padahal kalau dilihat Dia cantik Pekerjaannya bagus Tapi karena tata cara dia berbicara Keangkuhannya Kesombongannya Maka orang kurang respect Termasuk saya sebagai teman-teman So teman-teman Yang masih suka sombong Masih suka angkuh Maka perbaikilah Cobalah menjadi rendah hati Sebab orang yang rendah hati Firman Tuhan bilang Akan ditinggikan Tuhan Yang kelima Berpakaian yang kurang sopan Nah di zaman sekarang ini Kita agak sulit ya Membedakan Mana pakaian yang dipakai untuk ke pantai Mana pakaian yang dipakai untuk ibadah Sebab kenapa Sama-sama kurang bahan Ke pantai pakaiannya Kurang bahan Ke ibadah pakaiannya Juga kurang bahan Nah Maka pria Yang takut akan Tuhan Pria yang menjaga Kesopanan Pria yang dewasa Maka kuranglah tertarik Dan tidak tertarik Pada wanita yang kurang sopan Dalam berpakaian Kalau orang ini suka berpakaian mini Kurang bahan Coba direnungkan kembali Apakah cara berpakaianmu sudah benar Apakah jadi bantu sandungan bagi orang lain Atau sebaliknya Memberkati orang lain Itu sangat-sangatlah penting Sehingga pria bisa respek kepada engkau Yang keenam adalah Overprotective Ini sikap yang tidak disukai pria Artinya terlalu mengekang Atau tidak ada kebebasan Boleh sih perhatian Tapi tidak boleh over Sampai mengancing Atau orang itu dikekang Siapa saja tidak suka namanya dikekang Namun boleh diarahkan Boleh diberitahu Tetapi bukan dengan kekangan So Teman-teman wanita Hari ini Engkau sangat overprotective Ya mungkin ada alasannya Mungkin engkau kurang percaya Sehingga engkau melakukan sikap Seperti itu berlebihan Over dalam mengatur pria Atau pasangan Maka Sikap seperti ini juga Yang buat pria kurang tertarik Karena terlalu overprotective Saran saya Belajar memberi kepercayaan Maka engkau akan disukai oleh pria Yang ketujuh Adalah cemburuan Kebanyakan pria tidak suka Dengan wanita yang cemburuan Ada pria yang sedang menjalin hubungan Dengan wanita Terlalu cemburuan Dan saking cemburuan Wanita ini sama pria tersebut Sosial media Ribuan teman pria tersebut Dia bisa tahu berapa cewek yang bisa berteman Berapa pria yang like Berapa wanita yang dia follow Ya pastinya pria ini marah Pria itu bilang Enggak gini juga caranya Kamu harus tahu mana teman saya Mana sahabat saya Mana keluarga saya Jadi orang Seperti ini Satu dua kali mungkin masih maklum Tapi kalau berlebihan dan terus menerus cemburuan Maka percayalah Yang tadinya gak ada masalah Akan memunculkan masalah Tidak ada pria yang suka terhadap wanita yang cemburuan Cemburuan seperti ini Karena itu akan menimbulkan masalah-masalah baru Yang kedelapan Suka menuduh atau berpikiran negatif Artinya Dia selalu berpikiran bahwa Pria ini tidak setia Pria ini selingkuh dari dia Pria ini pasti deh ada gebetan Atau tebar pesona Dan segala macam Maka terus terang Tidak ada pria yang suka dituduh Atau tidak ada wanita yang suka dituduh Sebab kalau dituduh dengan hal-hal yang tidak benar Justru itu akan melukai pasangan kita So teman-teman wanita Kalau engkau punya trauma di masa lalu Saran saya perbaiki dulu Baru engkau kemudian berpacaran Karena kalau engkau bawa traumamu di masa lalu Ke hubungan yang sekarang Maka engkau akan suka menuduh Yang kesembilan Suka ngambekan Sikap inilah yang membuat hubungan tidak bertumbuh Hubungan tidak dewasa Ada masalah sedikit ngambek Ada masalah sedikit Ada salah paham sedikit ngambek Lupa disapa Lupa untuk ingatkan Makan minumnya ngambek Nah Satu dua kali mungkin Masih oke Kalau terus-terusan Ya membosankan dan menjengkelkanlah So teman-teman wanita Kalau masih suka ngambekkan Untuk hal-hal yang tidak penting Untuk hal-hal yang tidak esensi Maka saran saya Perbaikilah sifat yang demikian Yang kesepuluh adalah Suka berbohong Nah Kebohongan-kebohongan Akan memunculkan ketidakpercayaan Nah Ketidakpercayaan Akan menimbulkan Rasa perhatian Rasa sayang itu Menjadi berkurang Karena sudah tidak percaya So Kalau tidak percaya Jadilah pria Jadilah pribadi yang jujur Kalau mau disayang Jadilah pria yang Jadilah pribadi yang jujur Karena siapa saja Tidak suka berteman Apalagi punya pasangan Yang pembohong Nah Sifat yang kesebelas Adalah kasar Atau emosian Jadi Kepada teman-teman wanita Yang hari ini Engkau kasaran Egois Entah apa yang Engkau pikirkan Entah apa yang Engkau alami Sehingga Engkau bersikap demikian Bahkan Engkau emosian Maka pesan saya Perbaikilah Sikap demikian Tidak ada orang Yang suka dikasari Tidak ada Karena itu Akan melahirkan Suatu tekanan Menghilangkan Damai sejahtera Menghilangkan Sukacita Dan Memunculkan Masalah Nah Sikap Yang kedua belas Adalah Tidak jelas Apabila Yang ketiga belas Terlalu memaksakan Keinginan Atau kemauannya Jadi Kalau wanita ini Punya keinginan Atau punya kemauan Harus itu yang Dicapai Harus itu yang Dilakukan Dan ini akan Memunculkan Keributan Pertengkaran Ini yang disebut Dengan egois Tolong Perbaiki Sehingga engkau Teman-teman wanita Mendatangkan Respek Bagi banyak Orang Sifat yang keempat belas Bersumut-sumut Bersumut-sumut ini Akan menghasilkan Suatu tekanan Atau Suatu beban Yang lebih berat Bahkan Menghilangkan Damai sejahtera Sering bersumut-sumut Maka Percayalah Damai sejahtera Akan hilang Dan hubungan Tidak akan kuat Karena sikap demikian Perbaikilah Sikap sumut-sumutmu itu Dan mulailah Mengucap syukur Nah Yang terakhir Adalah Tidak antusias Dalam kehidupan Orangnya Kita berbicara Mimpi besar Kita bermimpi Yang besar Dia tidak antusias Nah ini kan Akan melemahkan Pasangan Nah Sifat demikian Tidak disukai pria So Ada 15 sikap Wanita yang Tidak disukai pria Saya berharap Ini boleh Diperbaiki Oleh teman-teman Wanita Sehingga Engkau menjadi Wanita yang Terbaik Dan menjadi Berkat bagi Banyak orang Termasuk Pasanganmu nanti Ini yang boleh Saya bagikan Tetaplah semangat Tetaplah antusias Hari ini Hari ini Adalah hari yang Luar biasa Hari yang penuh Dengan mujizat Dan berkat-berkat Tuhan God bless you Selamat menikmati Selamat menikmati